bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo halo para sahabatku dimanapun berada khususnya para subscriberku selamat bergabung kembali di channel youtube kami ewa kolis salam sahabat kembali nah seperti biasa kami ucapkan banyak terima kasih kepada kalian semua yang telah menonton dan mensuper channel kami ini doa kami semoga kalian semua yang telah menonton video ini diberikan kesehatan dan rezeki yang melimpah amin ya rabbil alamin nah sebelum lanjut sahabatku silahkan tekan tombol subscribe supaya sahabat-sahabatku selalu menerima informasi terbaru dari channel kami ini nah sahabat-sahabatku di video kali ini kami akan membagikan video secara khusus pada kalian semua mengenai cara untuk menghilangkan plek hitam bintik-bintik hitam serta mengencangkan kulit wajah inilah mempat kentang untuk kulit wajah tak hanya bisa disantap kentang bisa juga digunakan menjadi masker untuk merawat kulit wajah umbi-umbian ini mengandung antioksidan dan beragam satelainnya seperti pospor, sulfur, tembaga, kalium, vitamin B, dan vitamin C semuanya mampu mencegah masalah kulit wajah maupun menjaga kesehatan kulit wajah salah satu kesehatan masker kentang adalah mencerahkan wajah senyawa asam aselaik pada kentang mampu menghilangkan bintik hitam plek hitam memudarkan hiperpigmentasi dan mengatasi kulit kusam inilah mempat kopi untuk wajah kopi mengandung beragam satelain memiliki efek antioksidan anti radang dan antibakteri berkat kandungan tersebut kopi digunakan untuk membersihkan mencerahkan dan memetihkan kulit yang tampak kusam serta menghilangkan plek hitam dan lingkaran hitam di bawah mata sementara mampat madu untuk kecantikan kulit wajah siapa yang tidak menginginkan memiliki kulit wajah yang bersih dan berseri semua orang pasti menginginkannya terutama bagi para kaum wanita memiliki kulit wajah yang cerah dan bersih terkadang mampu menaikkan rasa percaya diri pada seseorang namun untuk mendapatkan wajah yang cerah, putih dan bersih tentu saja membutuhkan suatu usaha salah satu cara memetihkan dan mencerahkan wajah yang alami dan mudah didapatkan adalah kamu bisa memempaatkan produk alami yaitu madu madu memang telah dikenal banyak orang yang memiliki berbagai manfaat yang luar biasa untuk kesehatan dan kecantikan sejak dahulu kala banyak produk kesehatan dan kecantikan yang memiliki bahan dasar dari madu nah sahabatku kita akan masuk ke tahap meracik pertama-tama kita akan belah kentangnya menjadi dua bagian bagusnya dipakai kentang yang agak besar belah seperti ini lalu kita taburi di atasnya kopi bubuk namun sebelum ditaburi kopi bubuk kita iris-iris kentangnya seperti ini kemudian sebelahnya juga kita lakukan seperti yang tadi ya kita iris-iris setelah itu ditaburi dengan bubuk kopi kita ambil kopi secukupnya saja lalu kita taburi kentang yang sudah dibelah dua seperti ini ya maupun sebelahnya taburi setelah itu kita tambahkan dengan madu kalian bisa menggunakan madu TJ madu rasa ataupun madu asli kita teteskan madu di atas kentang yang sudah ditaburi dengan kopi seperti ini setelah itu kita akan tempelkan kemudian diputar-putar terlebih dahulu setelah itu diaplikasikan pada wajah yang terlebih dahulu dicuci bersih agar tak ada lagi sisa-sisa makeup dan debu yang menempel pada wajah setelah itu wajah dikeringkan kemudian kita aplikasikan kentang ini yang sudah ditaburi dengan kopi dan diolesi dengan madu seperti ini oleskan merata pada wajah ini sangat ampu untuk menghilangkan plek hitam dan ini sangat aman digunakan setiap hari karena ini berbahan alami nah setelah rata pada wajah kita diamkan sekitar 10 sampai 15 menit lalu dibilas dengan air bersih dan menggunakan sabun favorit kalian ya sabun wajah dan lihatlah hasilnya nah demikianlah cara untuk menghilangkan plek hitam bintik-bintik hitam dan ini bisa mengencangkan kulit wajah jadi gak ada salahnya untuk mencoba tips ini untuk mendapatkan wajah yang putih bersih dan kencang nah demikianlah tips dari kami selamat mencoba semoga bermanfaat ini bisa kalian gunakan ya tiap hari ataupun digunakan 3 sampai 4 kali dalam sehari dan digunakan 2 kali dalam sehari oke nah sahabat-sahabatku nah sahabat-sahabatku yang memiliki tambahan informasi kritik saran silahkan tuliskan di kolom komentar dan buat sahabat-sahabatku yang merasa video ini bermanfaat silahkan like dan share video ini terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan nantikan video kami selanjutnya wassalam selamat menikmati